Akibat harga jual komoditi petani anjlok, pedagang di pasar tradisional di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengeluh. Pasalnya, semenjak anjloknya harga jual komoditi petani ini membuat pasar menjadi sepi dari pembeli. Sehingga para pedagang pun merugi dan terpaksa menjual barang dagangan dengan harga modal. Para pedagang di pasar tradisional di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengeluhkan karena sepinya pembeli. Menurut pedagang, sepinya pembeli karena dampak dari anjloknya harga jual komoditi petani seperti sawit, pinang, dan kelapa lokal belakangan ini. Akibatnya sejumlah pedagang pun mengalami kerugian dengan terpaksa membanting harga dan menjual barang dagangan mereka dengan harga modal. Dampak dari anjloknya harga jual komoditi petani ini membuat pembeli yang berkunjung ke pasar tradisional mengalami penurunan drastis hingga 50%. Kalau kita sebagai penjual ini sepi juga pembelinya kan, karena berdampak juga masalahnya penjualan kami ini kan dengan orang-orang, karena kita di sini kan daerah kita banyak orang kebon kan, jadi kita bergantung sama orang kebon. Jadi kalau orang kebon ini murah kelapanya, jadi kita penjual ini sepi. Ini tuh bukan apa, cabai mahal, sawit murah, macam mana orang yang nak belanja, gini tuh. Jadi sepi ya? Nah sepi pasar, orang tak ada yang ke pasar. Ramai lagi orangnya lawat ke kubur kan, lagi daripada kuasa. Para pedagang berharap pemerintah dapat segera mencarikan solusi agar harga komoditi petani kembali stabil seperti biasanya, yang tentunya berdampak dengan pedagang. Wahyu Mubarok, Cik TV, Melaporka.